Al-Fatihah Hadis Dibayat Ahmad bin Ambal Hadis Sohih dalam Musnad Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di Ramadan Di luar Ramadan pun dia tidak dapat Kenapa? Karena di Ramadan saja yang keutamaannya begitu dasar hebat Datangnya setahun sekali dia sepele Apa lagi yang di luar Ramadan? Kadang kita bingung juga Kenapa orang sehat, duitnya banyak Kok bisa-bisanya dia menyepelekan Ramadan? Apa sebabnya? Jadi ada sahabat saya Dia punya pondok Suatu ketika datanglah orang kaya Punya jabatan Lalu orang kaya punya jabatan ini nangis Nangis katanya Kenapa saya waktu kaya punya jabatan dulu Tidak buat pondok Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak Tim yang ada di Riau Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad InsyaAllah semuanya dimuliakan Allah SWT Tema kita pada malam hari ini Orang yang paling rugi Terkait dengan bulan suci Ramadan Ada empat golongan Golongan yang pertama Orang-orang yang ingkar terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Ini yang paling rugi Kapirlah mereka yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu Satu dalam tiga Kapirlah mereka yang mengatakan Bahwa Allah itu adalah Al-Masih anak Maryam Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah Anak Tuhan Orang Yahudi mengatakan Tangan Allah terbelenggu Jadi mereka disebut dengan kafir Karena mereka ingkar Ada pun yang beriman Maka mereka disebut dengan Yahudi mu'min Sukunya Yahudi Nasabnya Yahudi Tapi dia masuk dalam gorongan mu'min Seperti Abdullah bin Salam Seperti Sofiyah bin Tihuyai bin Akhtab Maka mereka adalah Muslim-Muslimah Jadi dulu Ketika pengajian masih terbatas Pada Dinding masjid Tembok pondok Saya merasa Merasa Ya Allah gimana nanti saya di akhirat Karena pengajian-pengajian ini Terbatas pada dinding masjid Mau menyampaikan langsung Banyak kendala Alhamdulillah Ada medsos Ada medsos Posting Tik Tok Posting Instagram Posting Twitter Posting grup Whatsapp Posting Youtube Share Sehingga nanti di akhirat Kita udah lepas tanggung jawab Hai Abdul Samad Apakah engkau tahu Tentang ajaran ini Taui Allah Sudahkah kau sampaikan Kami sampaikan Kami streaming Semua pengajian kita Tidak ada yang eksklusif Semuanya kita share Jadi orang-orang yang ingkar Orang-orang yang kafir Terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW Yang datang dari Allah Tidak ada alasan Di zaman sekarang Kenapa tidak ada alasan Karena tinggal Cari Tinggal cari channelnya Dan untuk zaman sekarang Tidak mencari pun Saya yakin Pas lagi Scroll-scroll-scroll Dapat video kita itu Jadi Inilah orang yang paling rugi Diberi Allah SWT hidup Diberi Allah SWT Nyawa Dikirimkan Ruh ke badannya Tapi tidak Tidak dapat Ramadan sama sekali Kerugian tingkat tinggi Kenapa begitu Karena Orang yang kafir Masuk neraka Kekal selama-lamanya Kekal selama-lamanya Menjadi bahan bakarnya Menjadi bahan bakarnya Tidak keluar-keluar lagi Sedangkan orang Islam Sejahat-jahatnya Dia akan keluar Karena dia akan mendapatkan syafaat Syafaat uzma Syafaat paling besar Syafaat Nabi Muhammad SAW Jadi Dengan adanya Media sosial di akhir zaman ini Saya sebagai ustad Merasa Agak ringan Beban saya Karena Otomatis kita sudah share Grup-grup Kita sampaikan Kalau dulu Kita mesti keluar masjid Kita mesti mengetuk pintu Sekarang kita Tidak lagi ada alasan orang Untuk mengatakan Kami tidak pernah mendengar Karena tinggal Kalau segan sama orang tua Segan Ya dengar sendiri Dan ketika dapat hidayah Ayyah di'allahu bi karajulan wahidan Satu orang dapat hidayah Khairun minad dunya Wama fiha Lebih baik daripada dunia Dan seisinya Khairun minhumurin na'am Lebih baik daripada Seekor unta yang merah Kendaraan termahal Zaman Nabi Muhammad SAW Jadi Kalau kita punya kawan Sahabat Kita share Kita doakan Ad doa silahul mu'min Doa itu senjatanya orang beriman Kita berbuat baik Karena dengan berbuat baik itu Mudah-mudahan terbuka Pintu hati orang Doa Allah mahdi qawmi Fa'inna humla ya'lamun Berikanlah hidayah Kepada saudaraku Karena mereka berbuat ini Karena tidak tahu ya Allah Orang kafir ini Terbagi-bagi lagi Secara umum Mereka ingkar Kepada Nabi Muhammad SAW Semua orang yang ingkar Kepada Nabi Muhammad SAW Maka dia kafir Ada yang ateis Tak percaya sama Tuhan Sama sekali Ada yang percaya sama Tuhan Tapi tidak mau beragama Yang paling tinggi Ateis A tidak T Tuhan Is keyakinan Keyakinan tidak ada Tuhan Ini yang paling kafir-kapir Sekapir-kapirnya kafir Di bawah itu Dia percaya Tuhan Tapi tidak percaya agama Ini orang-orang Ini orang yang trauma Terhadap agama Trauma terhadap Tokoh-tokoh agama Jadi gejala ini Muncul di abad pertengahan Di Eropa Yang disebut dengan Masa Renaissance Ketika itu Tokoh-tokoh agama ini Sangat jahat Menjual surat pengampunan dosa Homo Akhirnya Ditulislah buku Jidulnya The Dark Dark D-A-R-K Gelap Dark History Sejarah Hitam Sejarah Hitam The Dark History Of Pope P-O-P-E Paus Sejarah Hitam Kepausan Yang nulis bukan orang Islam Orang Barat Jadi akhirnya Karena kejahatan-kejahatan Kalau Anda Seorang Ustadz Jahat Itu yang disalahkan orang Bukan orangnya Agamanya Orang jadi Antipati Terhadap agama Kalau ada orang Pernah dipelorotin Kena pelorot Duitnya diambil Maka saya Tolong kita saling Mendoakan Saya Bukan menjaga diri saya Karena kalau saya Buat salah Orang tidak lihat Abdul Somadnya Lihat Islam Masih Lihat Jadi kita Efek dari Kejahatan Tokoh-tokoh agama Di abad pertengahan itu Maka muncullah Gerakan Melawan agama Abad ke-14 15 16 17 Berubah Laki Belat Yang sebelumnya Tokoh-tokoh agama Menjadi Filosof-filosof Yang murtad Filosof-filosof Yang mengatakan Tidak ada itu Roh Tidak ada itu Sorga Tidak ada itu Neraka Tidak ada itu Alam gaib Tidak ada itu Tuhan Bullshit Omong kosong itu semua Nietzsche Dari Jerman Yang mengatakan Tuhan Pernah ada Tapi Tuhan Sudah mati Begitu juga Dengan Nabinya Psikologi Sigmund Freud Yang mengatakan Tuhan Tidak pernah Menciptakan Manusia Manusia itulah Yang menciptakan Tuhan Dalam pikirannya Jadi Beralih Arah Qiblat Yang sebelumnya Ketokoh agama Berpindah Ke Filosof-filosof Ahli Filsafat-filsafat Eropa Yang Anti Kepada Tuhan Nah Sekarang Upaya Untuk Mengembalikan Tidak Bisa Membunuh Keyakinan Orang Jadi Setengah mati Mau dibunuh Agama ini Tidak bisa Jadi Kalau mereka Mengatakan Tuhan itu Tidak ada Malekat itu Tidak ada Sorga itu Tidak ada Akhirat itu Tidak ada Ruh itu Tidak ada Yang ada Itu yang ada Ini Tangan Mata ini Ada Karena ada Terus bagaimana Mereka Mengungkapkan Tentang Benci Marah Cinta Dendam Itu kan Tidak kelihatan Itu kan Rasa Nah Tuhan Itu Jadi ada Orang yang Anti Kepada Agama Tapi Tuhan Dia Percaya Tapi Namanya Dia buat Sendiri Tidak mau Ikut Agama Ini Kapirnya Kapir Kapir Level 2 Kapir Yang Yang Level 3 Percaya Kepada Tuhan Beragama Tapi Tidak Percaya Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Ini Kapir Siapa Yang Mencari Jalan Selain Islam Maka Dia Tidak Akan Diterima Di akhirat Termasuk Orang Yang Rugi Kenapa Rugi Karena Semua Amalnya Dibalas Di Dunia Makanya Kalau Dia Baik Itu Baiknya Dibalas Di Dunia Di Akhirat Tidak Dapat Apa-apa Lagi Makanya Kalau Kita Sayang Ya Tapi Saya Berat Ngomong Apa Ustadz Ambil Video Ustadz Somad Video Bu Yahya Video Ustadz Idris Romli Video Agim Video Terutama Video Ustadz Zakir Naik Nah itu Potongan-potongan Video-video Dari Syekh Ahmad Dedat Gurunya Ustadz Zakir Naik Itu Banyak Sekali Karena Mereka Ini Memang Kajian Kristologi Kalau Ahmed Adedat Kalau Ustadz Zakir Naik Tidak Hanya Sekedar Kristologi Semua Agama-agama Dia Kaji Dia Bahas Jadi Ini Sangat Bagus Sekali Untuk Membahas Orang Yang Rugi Yang Pertama Ini Yang Kedua Adalah Orang Islam Bapaknya Islam Maknya Islam Tapi Dia Tidak Tau Ini Tentang Ramadan Boleh Jadi Dulu Tinggalnya Di Kampung Tidak Ngaji Karena Miskin Karena Susah Misalnya Terus Merantau Ke Kota Sampai Di Kota Pergaulannya Pun Pergaulan Ada Orang Yang Dari Kampung Tapi Setelah Sampai Di Kota Itu Tinggal Dekat Masjid Sirkelnya Itu Orang Kalau Gini Masih Untung Tinggal Di Kampung Miskin Susah Melarat Merantau Ke Kota Sampai Di Kota Pergaulan Juga Narkoba Penjahat Selingkuh Homo Lesbi LGBT Tapi Secara Kultur Dia Islam Dia Tidak Murtad Ini Orang Orang Begini Ini Kalau Ditanya Kamu Islam Saya Islam Bapak Saya Islam Mak Saya Islam Tapi Tidak Tidak Menau Dia Tentang Ramadan Itu Tapi Nanti Kalau Mudiknya Lebih Dulu Dia pulang Lagi Lebih Dulu Dia Beli Baju Hari Raya Lagi Dari Kita Ini Orang Orang Seperti Ini Rugi Juga Jadi Pengalaman Saya Pulang Dengan Sepupu Saya Dari Pekan Baru Kira Kira 25 Atau 27 Ramadhan Kami pulang Ke Sumatera Utara Berdua Jadi Di jalan Itu Penuh Di bawah Pokok-pokok Karet Pokok Sawit Itu Orang Minum Air Kelapa Macam Udah Hari Raya Padahal Masih Puasa 25 Memang Memang Orang Musapir Itu Boleh Makan Minum Masih Boleh Tapi Tidak Semua Yang Musapir Itu Jaraknya Kosor Solat Boleh Untuk Membatalkan Puasa Seperti Tidak Puasa Kami pun Terkejut Ini Ini Orang Ini Pulang Hari Raya Semua Ini Pulang Mudik Semua Jadi Memang Tidak Ngerti Sama Sekali Tentang Ajaran Islam Kasian Nah Bagi Yang Di Kampung Dulu Tidak Pernah Belajar Agama Tidak Pernah Ngaji Tidak Pernah Sekolah Merantau Ke Kota Kebetulan Bisnis Dagang Jualan Dibukakan Olah Pintu Rizki Tolong Kembali Ke Agama Tolonglah Balik Ke Ajaran Islam Gimana Caranya Ya Bisa Ikuti Kajian Online Nah Bingungnya Ini Mau Mulai Dari Mana Kami Yang Mau Ngaji Ini Startnya Itu Dari Mana Ini Yang Bingung Dari Mana Kami Mulai Ngaji Pertama Ngajinya Masalah Akidah Iman Kepada Allah Kepada Malaikat Kepada Rasul Kitab Kitab Hari Kiamat Kepada Takdir Abis Itu Ngaji Fikih Fikih Bersuci Wudu Cebok Mandi Tayammum Sholat Zakat Zakat Puasa Haji Habis Itu Akhla Nah Itu Jadi Ibarat Belajar Bahasa Tahu Dulu Level Level Ibarat Main Bola Ya Pemanasan Dulu Jadi Belajar Agamanya Pun Sistematis Silahkan Silahkan Mau Dengar Siapapun Yang penting Ustadz Ahlusunah Waljamaah Saya Lebih nyaman Kalau Ngaji Sama Bu Yahya Slow Oke Kita Punya Ibar Ngaji Ini Kayak Makan Juga Ada Orang Bagi Dia Sup Itu Enak Sekali Tapi Bagi Saya Kalau Kuah-Kuah Ini Gak Saya Mau Nasi Uduk Kata Yang Satu Saya Nasi Ayam Penyet Kalau Saya Senang Sekali Kalau Dengan Ustadz Hanan At-Taki Ya Silahkan Ngaji Sama Ustadz Hanan Ustadz Hanan Alumni Azhar Khori Hafiz Quran Saya Nyamannya Dengan Ustadz Luqman Hakim Ngaji Dengan Ustadz Luqman Sudah Ada segmen Masing-masing Tapi Punya Silabus Nah Ini Supaya Ngajinya Jangan Lompat-lompat Silabusnya Akidah Fiki Akhla Jangan Nanti Ngajinya Sudah Melambung Pembebasan Palestina Bagaimana Menghancurkan Israel Sibuk Dengan Fitnah Zaman Sementara Akidah Masih Belepotan Fikihnya Wuduk Masih Kacau Balau Yang Masalah Air Suci Mensucikan Mandi Wajib Jadi Saya Selalu Ngasih Kalau Masalah Akidah Buku Referensinya Buku Ustadz G.H.I. Idrus Romli Akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah Bahasa Indonesia Wujud Kidam Bako Mukhalafat Al-Hawad Sikiamu Bin Afsi Wadani Al-Niyah Kudret Ilmu Hayat Sama Basar Kalam Kalau Untuk Fikihnya Fikih Islam Sulaiman Rashid Jadi Basicnya Dulu Ibarat Buat rumah Pondasinya Dulu Jangan Langsung Ke atap Atapnya Bagus Cuma Cuma Pondasinya Batang Pisang Ini Tumbang Ini Rumah Ini Ini bagi Yang sudah Islam Tapi Belum Ngaji Ngajilah Ngaji Kalau masih Bingung Ngaji Jangan Bingung Bingung Akidah Akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah Kiyai Haji Idrus Romli Akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah Kiyai Haji Idrus Romli Ini Dia Sampulnya Akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah Kiyai Haji Idrus Romli Akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah Kiyai Haji Idrus Romli Di Pondok Santri-Santri Kelas Satu Dasar Sekali Ini Kita Hatam Kan Begitu Juga Dengan Fiki Sunnah Fiki Fiki Islam Sulaiman Rasid Hatam Ini Basic Yang Sangat Dasar Kita Bisa Tahu Orang Ngerti Gak Ngerti Dari Pertanyaan Ustadz Gimana Kalau Saya Sholat Gak Baca Iftithah Itu Gak Ngerti Dia Iftithah Ini Masuknya Rukun Syarat Wajib Sunnah Makanya Belajar Fiki Oke Itu Yang Kedua Bagi Yang Islam Tapi Belum Tahu Supaya Segera Ngaji Yang Ketiga Islam Bapak Islam Ibu Islam Sudah Tahu Di kampung dulu mungkin sempat mondok Pindah ke kota juga dekat masjid Ngaji Cuman Belum sempat Nah ini Aduh Gimana Pak Ustadz Saya Ramadan Ini Sebetulnya Mau Tapi Saya Masih Dagang Di Pasar Anak Masih Sekolah Kalau Ambil Cuti Satu Bulan Gak Kerja Gak Duit Gak Ada Ini Tolong Tolong Sudah Sudara Kita Yang Islam Masih Belum Sempat Tolong Sempat Sempatkan Makan Sahur Pagi Makan Sahur Setelah itu Pergilah Ke pasar Yang supir Angkot Tetap Bawa Jangan Minum Es Waktu Sahur Karena Kalau Minum Es Waktu Sahur Hauusnya Nanti Siang Minta Ampun Jangan Makan Sup Sup Karena Minyak Minyak Itu Nanti Waktu Siang Itu Ditinggorokan Hauusnya Minta Ampun Kalau Bisa Sahur Itu Sayur Bening Jangan Yang Ada Minyak Minyak Supaya Apalagi Nanti Takutnya Kerja Berat Lalu Kuatkan Hati Bahwa Saya Hari Ini Puasa Jangan Sampai Tidak Puasa Malam Gitu Juga Saya Sebetulnya Mau Mau Pak Ustaz Malam Tarawih Tapi Saya Security Jangan Sampai Tidak Tarawih Sama Sekali Bawa Sajadah Bawa Kain Sarung Kira Kira Malam Itu Slownya Jam Berapa Jam Satu Ya Jam Satu Tarawih Slow Saya Ayat Tidak Banyak Apal Kul Wallah Rokaan Satu Kul Wallah Rokaan Kudua Kul Wallah Rokaan Ini bagi Yang Sudah Islam Sudah Ngaji Sudah Tahu Sering Ikut Pengajian Cuman Merasa Aduh Belum Sempat Ini Pak Ustaz Ini Jangan Sampai Sempat Sempat Siangnya Puasa Malamnya Kiamul Lail Waktu Kosong Baca Quran Ada Luit Sikit Bisa Berbagi Bagi Buka Puasa Amal Siangnya Siam Amal Malamnya Kiam Berbagi Buka Puasa Sunnah Manfattara Saiman Siapa yang Bagi Buka Puasa Pada Orang Puasa Dia Dapat Pahala Seperti Orang Yang Berpuasa Membaca Quran Karena Menghatamkan Quran Di Bulan Ramadhan Itu Luar Biasa Lalu Kemudian Yang Keempat Itu Orang Islam Tahu Dia Selalu Dengar Pengajian Tapi Tidak Mau Ini Unik Yang pertama Kapir Yang kedua Islam Tidak Tahu Oke Yang ketiga Islam Tahu Tapi Tidak Sempat Sibuk Yang keempat Ini Islam Tahu Dengar Tapi Untuk Mengamalkannya Ini Ini Orang Seperti Ini Perlu Ngelihat Orang Mati Ngantar Jenazah Keliang Lahat Ikut Memandikan Supaya Ingat Mati Cerita Mati Ini Tidak Selesai Dengan Tausiah Cerama Cerita Mati Ini Memang Mesti Geladi Geladi Mati Memang Betul Betul Mati Itu Nanti Tinggal Semua Ini Istri Tinggal Anak Tinggal Rumah Tinggal Motor Tinggal Uang Tinggal Yang Dibawa Inilah Bekal Nah Setelah Kita Klasifikasikan Empat Orang Yang Paling Rugi Itu Maka Kita Coba Kembali Bagaimana Kita Mengisi Bulan Ramadhan Diawali Dari Awal Hari Awal Hari Itu Kapan Awal Hari Dalam Islam Itu Adalah Ketika Tenggelam Matahari Itu Awal Hari Kalau Hitungan Januari Februari Awal Hari Itu Jam 12 Malam Makanya Orang Malam Tahun Baru Hidup Mercon Itu Jam 12 Pus Awal Hari Kalau Islam Awal Hari Tanggal Satunya Itu Waktu Azal Maghrib Itu Tanggal 1 Satu Sawal Bukan Terbit Matahari Besok Satu Sawal Itu Waktu Azal Maghrib Allahu Akbar Allahu Akbar Itu Sudah Satu Sawal Makanya Habis Allahu Akbar Allah Habis Maghrib Takbir Satu Ramadannya Juga Gitu Nampak Bulan Petang Tadi Petang Sore Tadi Nampak Bulan Maka Azan Maghrib Itu Sudah Masuk Ramadhan Atakum Syahrun Mubarak Sudah Datang Kepada Kamu Bulan Yang Banyak Berkah Kaabah Itu Banyak Berkah Kaabah Banyak Berkah Tapi Kita Jauh Dari Kaabah Nabi Muhammad Banyak Berkah Kita Jauh Dengan Nabi Muhammad Jauh Tempat Jauh Jarak Waktu Juga Tapi Ada Yang Dekat Dengan Kita Kita Gak Dapat Berkah Ramadhan Jadi Ramadhan Ini Gak Ada Alasan Karena Dia Datang Kita Ja'akum Dia Datang Kepada Kamu Shahrun Mubarak Futhihad Abu Wabul Jannah Dibukakan Pintu-Pintu Surga Waghulliqat Abu Wab Nar Ditutup Pintu Neraka Maksud Pintu Surga Dibuka Pintu Neraka Ditutup Kata Imam Nawawi Artinya Itu Ungkapan Ungkapan Itu Tidak Bisa Dipahami Secara Tekstual Maknanya Busro Kabar Gembira Silahkan Datang Rumah Saya 24 Jam Terbuka Itu Jangan Dipahami Secara Tekstual 24 Jam Gebangnya Dikunci Security Ngunci Gembok Terus Apa Maknanya 24 Jam Terbuka Busro Kabar Gembira Artinya Saya Senang Dengan Kamu Open Hose Itu Maksudnya Jadi Makna Pintu Surga Dibuka Pintu Neraka Ditutup Artinya Kabar Gembira Supaya Memperbanyak Amal Dan Jangan Sampai Buat Dosa Karena Allah Sudah Berikan Kesempatan Fihi Lailatun Di Dalamnya Ada Satu Malam Khairun Min Alfi Syahri Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Jadi Seribu Bulan Itu Sekitar 80 Sekian Tahun Kalau Kita Dapat Satu Malam Itu Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Maka Kita Ambillah Kesempatan Itu Malam Malam Ibadah Namanya Qiyam Dari Mulai Ba'da Isya Solat Isya Solat Tarawih Biasanya Kalau Di tempat Kami Habis Solat Isya Kultum Dulu Ngaji Habis Baru Solat Tarawih Habis Tarawih Witir Habis Tadarus Baca Quran Pulang Ke rumah Kira-kira Jam 10 Udah Pulang Ke rumah 11 12 13 5 Jam Jam 3 Bangun Bangun Solat Sunat Udu Solat Sunat Taubat Solat Sunat Tahajud Solat Sunat Hajat Kalau Tadi Sudah Witir Jangan Witir Lagi La Witrani Filai Latin Gak boleh Dua Kali Witir Dalam Satu Malam Lalu Kemudian Makan Sahur Dan Di Waktu Sahur Itu Paling Bagus Menjelang Azan Subuh Istighfar Wabil As Harihum Yast Taufirun Jadi Gak Ada Kosong Sama Sekali Solat Isya Kultum Solat Tarawih Solat Witir Tadarus Baca Quran Usahakan Satu Juz Bersama Sama Satu Lembar Satu Lembar Satu Rahim Pulang Kerumah Tidur Jangan Lagi Internet TV Mati Semua Tidur Tidur Hanya Membuat Badan Sehat Supaya Besok Jangan Sampai Letoy Habis Itu Bangun Malam Solat Sunat Udu Solat Sunat Tawbad Solat Sunat Tahajud Solat Sunat Ajad Gak Usah Witir Lagi Karena Tadi Sudah Witir Lalu Kemudian Menunggu Azan Subuh Istighfar Astagfirullah Azim Astagfirullah Azim Astagfirullah Azim Wabil Asharihum Yastagfirun Habis Itu Solat Subuh Biasanya Solat Subuh Ada Ngaji Ngaji Lagi Terbit Matahari Solat Sunat Isyrak Lewatkan 12 Menit Habis Itu Aktivitas Biasa Di kantor Di pasar Di jalan Solat Zuhur Jangan Sampai Nggak Ke Masjid Kobliyah Empat Rakaat Zuhur Lagi Asar Kemajid Lagi Kobliyah Asar Solat Asar Mbak Diyah Tak ada Dari Asar Ke Maghrib Jam 6 Pekan Baru 6.30 Kalau Di Jawa Mungkin Jam 5 Kalau Bisa Setengah Jam Sebelum Azan Maghrib Sudah Duduk Di rumah Jangan Lagi Keluyuran Nunggu Azan Maghrib Nunggu Azan Maghrib Itu Di rumah Baca Quran Tadi Udah Baca Belum Kalau Belum Baca Sampai Maghrib Nah Ini Udah 24 Jam Ini Amalnya Siang Amalnya Siam Malam Amalnya Qiyam Rubba So'imin Berapa Banyak Orang Yang Siam Puasa Laisal Lamin Siam Gak Dapat Apa-apa Ilal Juk Lapar Saja Kenapa Lapar Karena Ghibah Cerita Aib Orang Nami Mah Adu Domba Caci Maki Sumpah Serapah Ini Kalau Bisa Jangan Hindari Memperbanyak Zikir Salawat Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Subhanallah Bi Subhanallah Azim La Ilaha Illallah Malik Hakkul Mubin Muhammad Rasulullah Sadikul Wa Adil Amin Musahakan Khatam Quran Sebanyak Banyaknya Imam Imam Bukhari Khatam 60 60 Kali Hatam Siang 30 Malam 30 Berarti Satu Harinya Hatam Sekali Siang Sekali Malam Sehingga Satu Bulan 60 Kali Hatam Lalu Kita Gak Bisa Segitu Paling Gak Sekali Hatam Jadilah Jadi Kalau Habis Subuh Dua Lembar Satu Mushab Ini Sepuluh Lembar Dua Puluh Halaman Jadi Kalau Dua Lembar Subuh Dua Lembar Zuhur Dua Lembar Asar Dua Lembar Maghrib Dua Lembar Isya Itu Satu Jus Kalau Kebetulan Sibuk Mengejar Ketertinggalannya Itu Ba'adah Subuh Dengan Menjelang Berbuka Jadi Menjelang Berbuka Itu Duduk Bawa Anak-anak Supaya Jangan Mereka Keluyuran Buat Acara-acara Yang Tidak Ada Manfaatnya Sama Sekali Nah Ini Amalan Amalan Ramadhan Ini Kita Sampaikan Supaya Jangan Sampai Ada Hadis Dalam Riwayat Imam Ahmad Siapa Yang Tidak Dapat Kebaikan Kebaikan Di Bulan Ramadhan Maka Dia Tidak Akan Mendapatkan Kebaikan Di Luar Ramadhan Hadis Riwayat Ahmad Bin Ambal Hadis Sahih Dalam Musnad Siapa Yang Tidak Mendapatkan Kebaikan Di Ramadhan Di Luar Ramadhan Pun Dia Tidak Dapat Kenapa Karena Di Ramadhan Aja Yang Keutama Begitu Dasar Hebat Datangnya Setahun Sekali Dia Sepele Apalagi Yang Di Luar Ramadhan Kadang Kita Bingung Juga Kenapa Orang Sehat Duitnya Banyak Kok Bisa Bisanya Dia Menyepelekan Ramadhan Apa Sebabnya Jadi Ada Sahabat Saya Dia Punya Pondok Suatu Ketika Datanglah Orang Kaya Punya Jabatan Lalu Orang Kaya Punya Jabatan Nangis Nangis Katanya Kenapa Saya Waktu Kaya Punya Jabatan Dulu Tidak Buat Pondok Dia Cerita Ke Saya Saya Bila Karena Duitnya Haram Karena Di Antara Cara Allah Menghukum Orang Buat Haram Tidak Terbuka Artinya Untuk Buat Baik Ada Orang Menganggap Bangkrut Itu Laknat Sakit Itu Laknat Bukan Laknat Itu Adalah Badan Sehat Tapi Tidak Sempat Bangun Malam Itu Laknat Kok Bisa-bisanya Kita Tidak Bangun Kok Bisa-bisanya Kita Tidak Merasakan Nikmat Yang Dirasakan Oleh Orang Dulu Itulah Itulah Yang Laknat Ramadhan Yang Ditunggu Nabi Ditunggu Orang Soleh Di Bulan Rajab Dua Bulan Mereka Nunggu Allah Mabarik Lana Fira Jab Mabarik Ramadhan Kok Bisa-bisanya Cuek Ayo Ramadhan Berarti Apa Yang Dicabut Allah Yang Dicabut Allah Rasa 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 Memuliakan Ramadhan Rasa Rindu Pada Ramadhan Rasa Ingin Beribadah Nikmat Sujud Dicabut Nikmat Nekmat 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 Sungguh Tidak Dapat Kebaikan Laih Jadi Kita Motivasi Terus Tak Kenal Maka Tak Sayang Maka Tak Cinta Kenapa Kita Tak Cinta Maka Tak Kenal Maka Kita Kenali Ramadhan Ini Dengan Tau Tau Sudah Sudah Sampai 242 Demikian Bang Alvin Firdaus Saya Kembalikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh